Nah ini dia kapur sirinya Ini kapur siri yang kering Hai halo apa kabar semuanya Jumpa lagi dengan saya Awan Wawan Bakwan Ada yang berbeda Nah ada ya Ini sedikit bengkak Nah ini tadinya itu Kena sengat Penyengat disini nih Pas disini Jadi saya lagi naik motor itu Lagi ngantar barang ya Tiba-tiba ada yang lewat Langsung aduh Langsung terasa Panasnya luar biasa Dan Gimana ya gak bisa kata-kata Lagi lah pokoknya Dan saya coba tenang Coba saya cari Di kedai gitu Nah yang namanya kapur siri ya Mungkin bapak ibu dan teman-teman di luar sana Sudah tau ya yang namanya kapur siri Atau mungkin Kalau gak tau Coba bisa beli di pasar Yang jual biasanya Mbok-mbok gitu ya Dia ada yang kapur sirinya Itu ada yang basah Ada yang kering Nah Pas itu Saya cari Di kedai memang gak ada ya Pas kena itu Saya kepikiran bahwa Iya ya Kapur siri Karena ini Apa namanya Orang tua yang ngasih tau gitu Kalau ada Kena Sengatan atau apa Yang namanya tawan atau lebah Atau yang apa Cepat kasih kapur siri gitu Nah Jadi saya keliling cari Sementara nih Panasnya luar biasa Dan sangat Menyiksa sekali ya Kalau bapak ibu dan teman-teman Terasa mungkin ya Kalau yang sudah pernah Sakitnya itu Memang Luar biasa Sampai Istri saya bilang Balik aja Karena di kedai-kedai Gak ada ya Di toko Sendiri ada sih Sebenarnya Pas Memang agak jauh Dari kedai ya Habis itu Pas memutar Oh iya Di kedai ini kayaknya ada ya Coba Kesana Dan langsung Untung ada Cepat ditangani Dan Saya oles Dikasih air Kapur siri kering ya Jadi kering itu Dikasih air Langsung diaduk-aduk Langsung dioles Disini ya Disinilah tepatnya Nah disini nih Kenanya Sampai matanya itu Berair gitu Kena Sengatan disini Jadi Cepat Untung cepat ya Dikasih Dan Langsung Agak enakan Gitu Cepat terasa Walaupun memang Agak berdenyut Tapi udah mulai Agak reda Gitu Nah Itu Itu pun Sebenarnya Sudah terlambat ya Karena Sudah mulai Bengkak gitu Nah untung Cepat dikasih Kalau lebih cepat Lebih bagus Sebenarnya Pas disengat itu Dicabut Sengatannya Langsung ditaruh Di Tempat yang Kena sengatan Nah itu Biasanya cepat Reda Nah Buat teman-temanku Jadi bisa Mencobanya Di rumah Siapa tau ya Mungkin Kalau yang sudah tau ya Gak apa-apa Dilewatin aja Di skip aja Videonya Tapi kalau yang Belum Yang belum pernah kena Atau yang belum pernah Pengalaman Dengan Sengatan Tawon Atau lebah Jadi mungkin Itu lebih Bagus ya Dikasih Kapur siri Tadi Langsung Saya oles Disini Jadi putih-putih Kayak Pake bedak Gitu Jadinya Nah untung Cepat Dan langsung Mulai agak Enakan Matanya Biasanya Berair ya Ininya Langsung Berair Matanya Dan Berangsur-angsur Airnya itu Juga gak ada Lagi Dan mungkin Tinggal sedikit Ya Nah ini Bengkaknya Disini Aja Sedikit Oke Nah tinggal Disini Karena Kenanya Disini Nah disini Pas disini Kenanya Naik motor Gitu Gak tau Dia ngelanggar Sendiri Gitu Oke Nah mungkin Itu aja Ya Tadi Saya ada Lihatkan Videonya Untuk Kapur sirinya Mungkin Ada yang Gak tau Nah jadi Bisa Disimpan Di rumah Kalau Bapak Ibu Punya Pengalaman Yang seperti Itu Lebih Bagus Cepat Cepat Dikasih Biar Cepat Redah Gitu Jangan Sampai Membengkak Dan Dan sebenarnya Itu bisa Buat Demam Katanya Kalau Yang namanya Tawan Langsung Kena Sengatannya Itu Bisa Demam Gitu Nah untung Saya Enggak Ini baru Satu hari Sudah matanya Sudah mulai Membaik Dengan Kapur siri Mungkin ada Tambahan Sebenarnya Saya ada Obat Sinergi Nah Saya kasih Oles Juga Jadi Mungkin Lebih Bagus Tambahan Sebenarnya Saya Hangatkan Pakai Sendok Habis itu Saya oles Nah ini Cepat Membaik Kalau Tidak Mungkin Sudah Tidak Bisa Kerja Demam Dan Luar Biasa Untung Ya saya Juga Ada Doa Di dalam Hati Pas Kena Itu Mungkin Dikasih Jalan Lebih Bagus Karena Saya Ada Salah Juga Mungkin Dalam Hati Itu Ada Ada Bilang Sesuatu Yang Mungkin Langsung Kena Karmanya Gitu Langsung Langsung Oke Mungkin Itu Aja Buat Teman Temanku Di Luar Sana Bisa Mencobanya Di Rumah Ingat Mungkin Bisa Disetiain Juga Kalau Kalau Mungkin Ada Penyengat Yang Kena Ke Anak Jadi Cepat Cepat Diulasin Biar Tidak Bengkak Karena Bisanya Itu Memang Luar Biasa Sakit Oke Oke Selamat Selamat Mencoba Ingat Dibagikan Kalau Bila Berguna Dan Mudah Mudahan Jangan Sampai Kena Karena Kalau Kena Itu Memang Sampai Kalau Anak Anak Mungkin Lebih Parah Nangis Sampai Tidak Ketulungan Sakit Nah Jadi Cepat Cepat Olesin Kapur Siri Dan Mudah Mudahan Ini Bermanfaat Oh Ya Saya Satu Lagi Mungkin Pernah Pengalaman Dari Anak Juga Dia Jadi Sengatannya Sudah Tanggal Tapi Kena Ketangan Nancep Tetap Sakit Sampai Teriak Teriak Habis Itu Baru Dikasih Kapur Siri Nah Dari Situ Saya Ingat Itu Pengalaman Itu Yang Membuat Saya Cepat Gitu Kasih Jadi Teringat Oh iya Cepat Dikasih Nah Jadinya Tidak 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 Oke Dan Tidak 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 Mudah-mudahan Ini Bermanfaat Buat Teman-teman Ya Kalau Bermanfaat Bagikan ya Terima Kasih Sampai Jumpa Dan Tidak